Pemirsa aplikasi elektronik siap nikah siap hamil atau LC-MIL yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN beberapa waktu lalu untuk di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Tungkal Ilir sudah mulai diterapkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kasus stunting, bahkan ini dilakukan sedini mungkin, yakni dari awal rencana menikah dengan mewajibkan para calon pengantin untuk mendownload aplikasi elektronik siap nikah siap hamil atau LC-MIL sebagai syarat mendaftarkan diri di KUA. Dalam kesempatan ini, Kepala KUA Kecamatan Tungkal Ilir, Abdullah, mengatakan rata-rata 50% calon pengantin di KUA Tungkal Ilir sudah mendownload aplikasi LC-MIL. Selain sebagai syarat berkas daftar nikah, ini juga sebagai upaya mitigasi kasus stunting dan mempersiapkan pasangan ideal menikah dan hamil. Sedangkan untuk penerapan kerjasama BKKBN dan Kemenak terkait aplikasi LC-MIL, terhusus di KUA Tungkal Ilir, dikatakannya telah berjalan sesuai aturan. Sebab saat pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Tungkal Ilir, BKKBN dan Dinas Kesehatan sudah saling berkoordinasi. Kemenak sendiri nantinya memberikan bimbingan perkawinan sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Selain itu, bimbingan juga diberikan oleh Dinas Kesehatan tentang reproduksi sehat dan di BKKBN terkait aplikasi LC-MIL tentang layaknya calon pengantin dalam proses pelaksanaan akad nikah dan sesuai dengan aplikasi yang diterapkan BKKBN. Setiap calon pengantin telah dianjurkan untuk mendownload aplikasi LC-MIL sebab nantinya calon pengantin akan terdata di BKKBN dan mendapatkan sertifikat LC-MIL. Aplikasi LC-MIL, Alhamdulillah, telah berjalan dengan baik. Pada saat perlaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tungkal Ilir, tentunya antara BKKBN, Dinas Kesehatan, saling berkoordinasi dan saling menuju untuk memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin. Nah, di Kementerian Agama sendiri, tentunya bimbingan perkawinan ini memberikan tentang materi bimbingan perkawinan sesuai dengan syariah dan hukum Islam. Begitu pula dari Dinas Kesehatan, tentang reproduksi sehat, dan dari BKKBN terkait dengan aplikasi LC-MIL tentang layaknya seorang calon pengantin itu dalam perlaksanaan proses akad nikah nantinya sesuai dengan aplikasi yang diterapkan oleh BKKBN. Dan Alhamdulillah, di Kecamatan Tungkal Ilir, dengan BKKBN, secara sinergi, setiap calon pengantin itu telah kita anjurkan untuk mendownload suatu aplikasi yang namanya LC-MIL. Abdullah menambahkan rata-rata pernikahan di Kecamatan Tungkal Ilir 30 hingga 50 peristiwa nikah selama sebulan. Ia juga mengatakan sebagian calon pengantin sudah download dan sebagian lagi belum memahami bagaimana mencetaknya. Bagi calon pengantin yang belum memahami LC-MIL ini, nantinya akan tetap dibimbing bekerjasama dengan BKKBN.